Ini pintu masuknya, jembatan terpanjang di Indonesia, sekitar 3.305 meter Dari sini kita akan masuk lewat bridging ini sampai di kampung Malaguho di dalam Udah mendung, udah kledek di atas tuh Kita gas ke dalam? Eh bukan, kita jalanin di dalam, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Can Jelajah Pelosok Trip kali ini saya sedang menuju kampung Malaguho dan melewati wooden bridge terpanjang di Indonesia yang tercatat di Museum Rekor Indonesia Trip kali ini bersama Nana dan kita akan berjalan melewati wooden bridge terpanjang sejauh 3.305 meter Saat kita tiba di hutan Kelasow, lembah Malaguho, cuaca sedang mendung dan hujan mulai turun rintik-rintik Kita ada di Malaguho, jembatannya yang terkenal itu ada di sini, yang kita lewati Kalau kamu tidak membuat keributan, kamu bisa mendengar banyak sekali suara burung di sepanjang jalan ini Konsep wisata berbasis konservasi mempunyai dampak yang sangat baik bagi lingkungan dan alam sekitar Perjalanan menuju kampung Malaguho akan melewati hutan Kelasow di lembah Malaguho yang membentang sepanjang perjalanan Perjalanan kalau kamu capek di sini ada tempat untuk istirahat, ada tempat duduknya Di sini Apa saja yang ada di sini Kamu lihat sendiri itu ada cendrawasi, ada kakak tua, ada suari Ada itu juga, dan ada sungai-sungainya juga jernih itu di bawah Ini hutannya masih asli, hutannya masih benar-benar hutan Sepanjang jalan ini hutannya masih padat, masih berpadat Apakah ada potong tebang atau mungkin tidak terlihat ada potong-potong apa, kayu, potong-potong di sini tidak ada Tapi ini masuk 3 kilo, keluar 3 kilo, jadi 6 kilo 6 kilo 600 Oke Siap jalan 6 kilo? Ayo Jadi kalau kamu mau datang sini ajak anak-anak Ini sebenarnya tempatnya rata Tempatnya, bridging ini dia rata, sepanjang 3 kilo itu dia nggak nanjak-nanjak Tanjakan itu tidak Jangan lupa bawa hutan Untuk digosok di kaki, karena ini memang asli hutan Dan sepi Sepi Ini kita jam setengah 5 sore nih, lewat jalan ini Ini asli sepi Sepi Jadi benar-benar dalam hutan Cuma karena dibikin jembatan ini Makanya jadi Jangan cepat Cuma habis hujan Sama nanah Jalan yang sama Cuma hujannya udah berhenti Jadi Tinggal bajunya saja yang masih basah biar kering Nah, nah Banyak suara burung kan Saat yang tempat kemala kukuk Atau kalau kamu tidak sampai di kotornya Paling tidak cukri kering ini Kamu harus ada di sini pagi-pagi sekali Kamu bisa dengerin Suara-suara burung Di sekitar sini Banyak Oke Jadi sepanjang 3 kilo kamu jalan itu Kamu akan denger suara burung Sepanjang 3 kilo Di atas bridging ini kamu denger suara burung Sepanjang 3 kilo Macam-macam bunyinya Seperti di kebun binatang Tapi panjang Kita tiba di Mala Gufuk Di eco-village-nya Mala Gufuk Ini kampung ekowisata yang ada di Kabupaten Sorong Dan menjadi ikonnya Kabupaten Sorong Saya dengan Nana Tiba di kampung Mala Gufuk Itu ada sambutan dalam bahasa Moi Bok Feden Pau Mala Gufuk Oke Itu Mala Gufuk Serius Kita ke dalam Jendrawasinya mungkin masih tidur Jadi yang datang ini masih Anak-anak jendrawasi Tadi di depan sini Di depan Gapuranya ini Ada keterangan juga Ada keterangan Kabupaten dan undang-undang Tentang perlindungan burung Ada di sini Oke Karena ada di Indonesia sih sebenarnya Ada di sini Ini Eco-village itu apa Ada keterangan Ada di sini juga Bisa datang Baca-baca dulu Jadi tahu Seperti apa Oke Kita keliling-keliling kampung sebentar Keliling kampung Mala Gufuk sebentar Untuk mendapatkan informasi dari lokal guide tentang board watching Jadi tidur sini Pagi jam 3 baru jalan Setelah istirahat sejenak Sambil ngobrol dengan teman-teman lokal guide setempat Tentang board watching Kini saatnya Kita mengatur rangka kembali Kedepan Yang dari jembatan yang panjangnya 3 kilo ini adalah Di sini Jadi kalau kamu jalan sampai di sini Tiba di gerbang sini Berarti kamu sudah jalan di atas Gerijing ini sepanjang 3 kilo 300 Di sini Oke Kita balik ke sorong Kamu yang mau datang ke sini Tadi saya tanya sama anak-anak muda di kampung situ Kamu harus bermalam Dia bermalam di sini Dan kemudian pagi Jam 3 subuh Kamu jalan ke lokasi spot Yang ada burung-burungnya itu Jadi harus bermalam di sini Kemudian Tapi kalau cuma mau datang Nikmati pemandangan sepanjang berjing ini juga Bisa kapan saja Tapi untuk mendapatkan burung yang ingin kamu ambil gambarnya Kamu harus nginap Dan jam 3 pagi Baru berjalan kaki sekitar 3 kilo lagi Ke tempat-tempat yang ada habitat burungnya Oke Kita sudah berpetualang hari ini dari kampung Malagufo Sekarang kita balik jalan kaki lagi Dari kampung Malagufo ke depan Tapi ya karena jalannya lewat bridging ini Tiga kilo Tiga masuk Tiga keluar Kalau kamu suka video ini Kamu boleh subscribe Dan share Ke teman kamu yang ingin kamu ajak ke sini Dan Akhirnya Saya dengan Ana Tempuh bulan-balik 6 kilo 6 ratun Dan Kita tiba lagi di depan Oke Kita tiba lagi di depan Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax